Hai guys, welcome back to Nails by Cinderella So guys, buat kalian yang belum tau Aku nama aku Jennifer Hari ini aku balik lagi ke tutorial Atau juga tips mengenai nail art Semuanya akan aku bahas di playlist Aku Nails Education So guys, kali ini aku mau bikin tutorial Gimana caranya mengaplikasikan polygel Ini bentuknya itu kayak gel Jadi aku tunjukin aja langsung Pasti kalian sering banget Ngeliat produk ini Di online shop, kayak misalkan Shopee Tokopedia, karena ini adalah Salah satu teknik extension Atau nail extension Kayak sambung kuku gitu Tapi dengan menggunakan polygel Atau gel So langsung aja kalian tonton videonya, jangan di skip Tapi sebelumnya aku mau kasih tau ke kalian dulu Peralatan dan bahan apa aja Yang kita perlukan Untuk mengaplikasikan polygel ini Jadi kalau kalian mau beli polygel ya Aku saranin kalian gak perlu Beli yang satu paket, tapi kalian cukup Beli aja polygelnya ini Terserah kalian mau beli warna apa Tapi aku lebih prefer warna yang clear Karena nanti bisa aku kasih warna lagi atasnya Terus kalian boleh beli alkoholnya Alkohol untuk si polygelnya ini Terus kalian siapkan juga Atau kalian beli juga set kuas ya Kuas dan spatula yang kayak gini bentuknya Sebenernya kalau ini masih bisa kalian ganti dengan kuas lain Seperti ini sih Pokoknya kuas yang ada aja sih Sebenernya gak terlalu penting banget kuas ini Cuma kalau kalian mau beli juga it's okay Karena dia ini kan untuk mengaplikasikan alkoholnya itu Nanti polygelnya supaya lebih rapi Nah untuk spatula-nya sendiri itu sebenernya gak terlalu penting juga Karena kalian masih bisa menggunakan perangkat yang lain So siapkan juga UV LED Kali ini aku menggunakan UV LED Selanjutnya yang paling penting Itu kalian siapkan dulu Aku punya nail form Yang bentuknya kayak gini Jadi ini kertas untuk Jadi ini kertas untuk Membuat biasanya sih acrylic powder Cuma kali ini aku mau bikin di Polygel Karena kenapa? Karena aku mau permukaan dalamnya itu jadi lebih halus Dan kita gak terlalu susah untuk Menderill atau mempile lagi Si permukaan dalam dari kukunya Next kalian persiapkan juga E-pile Kalau yang aku punya sekarang ini mini drill Dengan Matabur yang E-pile kayak gini Dan juga persiapkan Kikiran kuku beserta buffer yang kayak gini Buffer balok yang kayak gini Terus siapkan juga Cuticle oil Dan juga top coat Jadi karena nanti aku mau bikinnya itu di atasnya Kasih tunjuk ke kalian Hasilnya Resultnya gimana Jadi aku gak pakein color gel Jadi akan aku pasang dengan top coat aja Dan untuk tambahan juga Kalian jangan lupa Gunakan cleanser Remover Dan lain-lain ya Kayak misalkan Brush kecil seperti ini Untuk remover juga Kalau misalkan ada yang ngeleber gitu Di pinggirannya Terus ini paling penting banget ya Yang mau aku kasih tau ke kalian Karena aku belinya kemarin itu kan Satu paket dari Shopee Dan itu udah dapet sama cetakannya Yang bentuknya seperti ini Jadi akan aku buka dulu Cuma cetakan ini Yang aku beli dari Shopee ini Kan ini udah satu paket sebenarnya Kan aku belinya satu paket Ini gak sama ukurannya Sama kuku asli ku Jadi dia itu kecil banget Dan di pinggirannya itu Kayak masih ada space gitu Dan aku gak suka sama cetakan ini Makanya Kali ini aku akan ganti cetakan yang Untuk polygel itu Akan aku ganti dengan Nail tip Yang ukurannya sama dengan kuku aku Jadi makanya aku bilang tadi guys Kalau kalian mau beli Itu polygel Atau satu set polygel ya Jadi kalian gak perlu beli satu set Kalian cukup beli aja Beberapa komponen yang paling penting Jadi kalian cukup punya polygel Alkohol Dan kalian harus punya Nail tip Yang ukurannya sama dengan ukuran kuku kalian Kalaupun gak sama ukurannya Kalian masih bisa kikir pinggirannya Supaya dia itu Pas sama kuku asli kita So langsung aja kalian tonton tutorialnya Jangan di skip Dan juga jangan lupa Di subscribe dulu youtube channel aku Dan juga di like semua videonya Comment di bawah Kalau kalian mau tanya-tanya Atau request Video apa yang akan aku upload next Let's check this out Oke Jadi tahap yang pertama itu Kalian harus membersihkan kuku kalian dulu Jadi sekarang Aku udah punya jempol aku Untuk sebagai praktek Karena kalau yang lain itu Aku udah pasang nail tip Cuman aku pengen Tunjukin ke kalian Satu aja Jadi ini gampang banget Easy sebenernya lebih gampang Daripada kalau kalian Pakai acrylic powder Jadi kalau poly gel ini Akan lebih gampang Pemasangannya Dan juga untuk kekuatannya Biasanya dia gak akan Sekuat acrylic powder Jadi dia akan Hampir sama Powernya itu Seperti nail tip So kita langsung aja Masuk ke tahap yang pertama Yaitu kalian harus kikir dulu Permukaan kuku kalian Jadi kalau kalian udah Membersihkan kuku Ya Membersihkan kuku kalian Itu kalian harus kikir dulu Permukaannya Kali ini aku mau Menggunakan e-file Dari mini drill Yang kecil kayak gini Dengan kecepatan Yang paling lambat Jadi perlu diingat Kalau kalian hanya ingin Menghilangkan Shiny Di atas kuku kalian ini Kalian Gunakan kecepatan Yang paling lambat Dari mini drill kalian Jadi sekarang Aku mau tunjukin dulu Ya Ini aku punya yang biasa aja Mini drillnya Gak terlalu yang Mahal banget Cuman Rp150.000 Aku beli di Shopee Dan udah dapet e-filenya Macem-macem Ada yang kayak gininya juga Jadi kalian gunain yang kayak gini E-filenya Dan terus kalian Dorong aja Kecepatan yang paling rendah Jadi kayak gini Ini udah paling rendah Tapi kalau misalkan Kalian dorong kayak gini Dia akan jadi Lebih cepat kan Makanya kita gunain yang Paling lambat aja Dan langsung aja Kita filing Di atasnya Menggunakan mini drill ini Tapi sebelumnya Teknik yang akan Aku kasih tau ke kalian Ini adalah Sebelum kalian menggunakan E-file Itu kalian wajib banget Yang namanya Numpulin di pinggiran sininya Karena takutnya Kita kena kutikul gini Otomatis akan Melukai kutikul kalian Makanya kalian harus Tumpulin dulu Di pinggirannya ini Termasuk juga Kalau kalian punya Kikiran kuku Pinggir-pinggir sininya Itu harus Kalian Kikir Biar Kenapa Biar gak melukai Kutikul kalian Jadi sekarang Aku mau kikir dulu Pinggirannya Oke udah selesai Sekarang kita langsung aja Sekarang aku akan Mulai dari Ujung kutikul dulu Pelan-pelan banget Karena Jangan sampai Ngelukain Kutikul kalian Ingat kita hanya Menghilangkan Shiningnya Jadi kita Gak menekan Oke Jadi Tekniknya Untuk mini drill itu Yang penting Kalian harus Mulai dari Arah kutikul dulu Yang pertama Terus yang kedua Kalian ambil Dari samping Samping kanan Terus Samping kiri Dan yang terakhir Kalian ambil Dari middle Atau tengahnya Sampai ke Ujung kuku Aku gak Menekan Jadi kayak Cuman melayang Aja di atas Kuku kita Karena emang Ini Tujuannya Untuk menghilangkan Shiny aja Bukan untuk Mengkitir Nah Jadi dia udah Gak shiny lagi Dan perlu kalian ingat Untuk teknik E-file sendiri Atau mini drill itu Kalau kalian mau menghilangkan Shiny aja Kalian wajib banget Dimulai dari Yang pertama Kutikul Ingat Dari kutikul Lalu kalian Masuk ke kanan Atau ke kiri Boleh Mulai dari kanan Terus ke kiri Karena kenapa Kalau kalian mulai dari Depan nanti Takutnya dia gak akan rata Jadi dia gak kena semua Makanya kita harus mulai Dari ujung kutikul dulu Jadi ujung sini Lalu kita lanjut Ke kanan Ke kiri Dan lalu kita Ambil dari tengah Kalau misalpun kukunya itu panjang Kalian boleh lanjutin lagi Tapi tetap posisinya Kalau bisa jangan terlalu Ditekan juga Jadi tetap melayang aja Di atas kuku kalian ini Nah sekarang ini udah selesai Tahap yang kedua itu Kita bersihkan dulu Kan base coat Atau foundation Aku punya dari gelis Kalau kalian udah nonton Cara pasang kutik gel Di video pertama aku Kalian akan tau gimana Caranya mengaplikasikan Foundation Base coat Kutik gel Atau top coat Jadi itu penting banget Itu basic banget Buat kalian yang baru belajar Nile art Kalian tonton aja video aku Di playlist nails education Dan disitu ada video pertama Aku cara mengaplikasikan kutik gel Oke sekarang Aku akan taruh di UV LED Selama 60 detik Karena kalau base coat Dan juga top coat itu Kalian wajib banget Yang namanya Taruh di UV LED Selama 60 detik Kalau color Boleh taruh Selama 30 detik aja Oke Udah 1 menit Nah tahap yang selanjutnya ini Karena teknik aku sendiri Ini kalian boleh pakai Atau enggak Jadi aku akan menggunakan Nile form Nile form yang kayak gini Kalau kalian gak mau Pakai nail form Juga terserah kalian Tapi aku mau Dalemnya itu jadi shiny Jadi aku mau Di dalam sininya itu Nanti permukaannya itu Akan jadi shiny Sekarang aku akan Pasang dulu nail formnya Karena kalau kalian Pakai nail tip Itu kalian Bakal easy banget Bakal bersih banget Dalemnya Cuma kalau kalian Pakai Poly gel ini Biasanya itu Gelnya akan Meluber Ke bawah Permukaan Kuku kita Jadi gak enak banget Makanya aku Lebih prefer Untuk menggunakan Nile form ya Nah Biasanya ada orang yang Langsung pakai aja Langsung aplikasikan Menggunakan kuas Tapi kalau aku enggak Aku akan tetap Menggunakan cetakan Poly gelnya Cuma Yang aku dapat ini Aku order juga Dari Shopee Jadi Cetakannya ini Yang ukuran Paling gede itu Enggak cukup Sama ukuran Kuku asli aku Ini ukuran nomor 2 Ukuran nomor 1 Dia enggak Enggak cukup Enggak nyukup Dia kayak gini Bentuknya Dan di ujung Kanan kirinya itu Kalau kalian lihat Masih ada lebih Dan aku enggak suka Jadi Akhirnya Aku memutuskan Karena ini Aku udah praktek sebelumnya Aku memutuskan Untuk menggunakan Nile tip Yang ukurannya sama Dengan kuku aku Nah jadi Nile tip ini Ini nile tip biasa ya Kalau kalian lihat Di nile tip ini Aku gunakan Untuk mengganti Cetakan ku yang pertama itu Cetakan si Poly gelnya Karena itu Enggak berguna banget ya Sebenernya Jujur aja Jadi ini alkoholnya Dari poly gel yang aku Order kemarin Dari Shopee Dikit aja Karena ini emang Enggak terlalu banyak Dipakai alkoholnya Dan aku punya Acrylic gel Profesional Atau poly gel Dari Dauberky Jadi sekarang Aku udah ada kuas Dari poly gel Yang bentuknya Kayak gini Lalu kita Keluarkan Poly gelnya Oke Segini tuh udah cukup Jadi jangan terlalu banyak Juga Karena aku Kali ini Mau bikinnya yang Enggak terlalu panjang Kukunya Dan kita Rapikan Menggunakan Kuasnya Yang udah kita Celupkan ke alkohol Jadi kalian Celupkan ke alkohol Terus kalian Rapikan Sebenernya Ini gampang banget Prosesnya guys Gampang banget Mengaplikasikannya Tapi emang Aku gak suka Dari poly gel Ini adalah Kekuatannya itu Enggak sekuat Acrylic powder Jadi dia hampir sama Kayak nail tip Yang gampang banget Kita kelupasin Karena aku itu Kadang Suka iseng Dan suka Ngelupasin kuku-kuku Oke Kalau rasa-rasanya Udah rapi Jadi karena Aku maunya pendek Aja kukunya Jadi aku udah Taruh segini aja Kalian bisa liat dong Jadi kan ini udah Kita taruh tadi Kukunya yang Pake nail form Jadi inget Nel formnya juga Jangan sampe Melengkung Jadi usahain itu Harus lurus Kayak gini Kalau kalian Rasa-rasa udah rapi Kalian boleh langsung Masukkan ke UV LED Tapi kalau belum rapi Kalian boleh Kuasin pake kuasnya Di pinggirannya Sekarang aku rasa Udah rapi Jadi aku akan Masukkan ke UV LED Selama 1 menit Oke Udah selesai 1 menit Terus kalau kalian Pake yang namanya Poly gel ini Ketika kalian Taruh di UV LED Itu dia akan Panas banget Kayak Ngebakar kuku gitu sih Itu yang sebenernya Aku gak terlalu suka Dari poly gel Dan sekarang Kita lepasin Secara perlahan Karena emang Ini kan dia Bukan cetakannya ya Ini kan nail tip ya Jadi cara Ngelepasinnya itu Kalian dorong Kayak gini Kayak tekan Ujung depannya Terus kalian Ambil Cuticle pusher Nah cuticle pusher Kalian tuh kan Ada pasti yang Kayak gini Yang kayak sendok tajam gitu Terus kalian Cari aja Di pinggirannya Cari selak Gimana kita bisa Ngelepasin si Nail tipnya Karena emang Susah banget Ini bukan Cetakan dari Poly gelnya Kita lebih ekstra dulu Untuk melepaskan Nail tipnya Dari Poly gelnya itu sendiri Dan sudah jadi Hasilnya Tapi ini belum Aku kikir Jadi kita harus E-file dulu Karena aku mau Pakai Mini drill aja Biar lebih cepat Ya Tapi kalian tetap Bisa menggunakan Kikir kuku Yang ukuran 100x180 Bebas Atau kalian Menggunakan buffer Juga boleh Cuma kalau aku Lebih pilih Pakai e-file Biar dia lebih cepat Hasilnya juga Sama aja Sama kayak Kikiran kuku Ingat untuk selalu Menutup alat-alat kalian Ketika kalian Menggunakan e-file Kalau enggak Itu debunya Bakalan kemana-mana Banget Oke Sekarang kita E-file dulu Dan for your information Karena ini Poly gel Juga bahan dasarnya Itu lembut Enggak sama kayak Akrilik gel Jadi kalian Harus hati-hati Banget Dan jangan terlalu Menekan Ketika kalian Mengkikir permukaannya Jadi kalian harus Hati-hati banget Ini lembut Ini bukan Akrilik powder Jadi ini Poly gel Hampir sama kayak Nail tip Jadi kalian harus Hati-hati Dan untuk kecepatan Dari mini drillnya Ini sendiri Jangan terlalu Penceng Jadi kalian Ambil yang Middle aja Kecepatannya Karena Si poly gelnya Ini emang Lembut banget Guys Tetap sama ya Tekniknya Dari ujung Pangkal Terus kalian Ambil dari samping Kayak gini Ambil dari samping Oke selanjutnya kita rapikan pinggirannya menggunakan kikiran kuku Tapi sebelumnya aku akan buffer sedikit biar permukaannya ini nggak terlalu pasar Sekarang aku akan aplikasikan top coat di atasnya Jadi ini adalah hasil akhir Oke jadi ini aku udah selesai pasang top coatnya Dan kalau kalian lihat karena memang aku menggunakan yang warna clear Ini hasilnya gimana kalian boleh nilai aja komen di bawah Dan kalau kalian suka sama video aku kalian like dulu video ini Dan untuk sentuhan terakhir Cella jangan lupa ya pakai yang namanya cuticle oil Ini wajib banget Selain membuat hasil lebih maksimal Juga ini membuat cuticle kalian itu lebih sehat Karena ada vitamin juga di dalam cuticle oil ini So guys thank you so much for watching and see you in next video bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax